Semua keputusan, semua yang harus terjadi pada hari itu Tidak ada sedikitpun yang lepas dari keputusan Allah SWT Penguasa-penguasa yang untouchable di muka bumi ini Penguasa-penguasa yang jahat di muka bumi ini Dengan semua senjatanya, dengan semua hartanya dan kekuasaannya Allah sudah siapkan satu malaikat khusus Ini peristiwa nanti di akhirat sana Fal-yada'una dia Panggil semua tentaramu Panggil semua menterimu Tugaskan mereka untuk melawan aku pada hari ini Sanggup gak kira-kira? Sanggup gak? Untuk menguatkan tawhid kita kepada Allah SWT Dalam penghambaan Dalam ibadah Dan dalam memohon pertolongan Saya akan membawakan satu ayat saja Ayat kelima di surah Al-Fatiha Sebutkan langsung saja Sebutkan ayat kelima surah Al-Fatiha Iyaka na'abudu wa iyaka nesta'in Karena materinya tentang tawhid Maka saya ingin sampaikan sesuatu yang paling simpel Paling mudah di waktu yang sangat singkat ini Iyaka na'abudu Apa artinya? Hanya kepada engkau Iyaka Hanya kepada engkau Na'abudu Kami Menghambah Kami menyembah Wa Dan Iyaka Hanya kepada engkau Nasda'in Kami memohon Pertolongan Para ulama mengatakan Rahasia Al-Quran Atau sirul Al-Quran itu Ada pada surah Al-Fatiha Apa maksudnya Ustaz? Jadi keseluruhan isi Al-Quran itu Sudah disimpulkan Dalam satu surat Surat apa? Al-Fatiha Dan seluruh isi Al-Fatiha Sirruhu Atau sirruha Ada pada Iyaka na'abudu Wa iyaka Nasta'in Intinya Substansinya Pokoknya itu Dapada Iyaka na'abudu Wa iyaka Nasta'in Ini luar biasa Luar biasa sekali Dimana sisi luar biasanya Seluruh Wahyu yang Allah turunkan Sejak Adam Kemudian Nuh Nabi-Nabi diantara keduanya Ibrahim Dan Nabi diantara keduanya Sampai Nabi Isa Al-Islam Baik dalam Bentuk suhuf Lembaran-lembaran Wahyu Maupun dalam bentuk Kitab yang tersusun rapi Kan kalau Yang dalam bentuk kitab Apa saja Bentuk Taurat Setelah itu Zabur Setelah itu Injil Misalnya Ya Itu dalam bentuk kitab Selain dalam bentuk kitab Adalah dalam bentuk Suhuf namanya Lembaran-lembaran itu Anda nih Kalau mau jadi orang hebat Kalau mau jadi orang hebat Kata ini kata Seorang filosof Cukup baca Dua kitab saja Satu Baca kitab Tuhan Yang kedua Baca kitab setan Walaupun Gak perlu Yang kedua Kitab setan ini Kira-kira Apa di muka bumi Ustadz Kitab setan Yang sekarang itu Kira-kira Namanya adalah Protokoler Yahudi Protokoler As-Sohyunia Protokoler Zionis Disitulah Notulen Rapat setan Tertulis semuanya Pernah baca itu Belum Jangan juga Sebetulnya Tidak harus Tapi kalau pernah Baca Notulen Rapat Dan itu sudah Diterjemahkan Ke dalam bahasa Indonesia Kalau gak salah Oleh Henry Ford Foundation Henry Ford Ini orang Purwokerto Kalau gak salah Jadi Seluruh Wahyu Yang Allah Turunkan ke muka Bumi Baik dalam Bentuk Suhuf Ini adalah Wahyu Dimana manusia Bisa mencapai Puncak Kebahagiaannya Dalam hidup Bahkan Puncak Kejayaannya Dalam karir Kalau manusia Mau Di setiap zaman ini Membaca Isinya itu semua Saya mau tanya Setelah Ramadhan Selesai Sekarang Tanggal 24 Syawal ya Siapa yang Sudah hatam lagi Angkat tangan Atau sudah hampir Hatam lagi Sudah semuanya Saya lihat Dalam bentuk Rencana Dan sudah ada yang Khatam juga Insyaallah Dan itulah Orang-orang hebat Warzukna Tilawat Apa artinya Warzukna Tilawat Artinya apa Dan Rezekikanlah Kepada kami Untuk Membacanya Tapi Bahasanya Warzukna Jadi Orang yang Sudah mendapatkan Rezeki pada Hari ini Adalah Orang yang Sudah Dimampukan Allah untuk Tilawat Al-Quran Kok Dimulai dari Tilawat Al-Quran Si Ustadz Rezeki itu Bukan dari Makanan Gitu Kamu tidak Kan pernah Bisa dapatkan Makanan Yang penuh Berkah Kalau Kamu tidak Memahami Isyar Al-Quran Cara makan Makan sama Dengan Hewan Sama binatang Sama Saja Tujuan Makanmu Pun Hasilnya Gak beda Sama binatang Kalau kamu Gak baca Quran Dan tidak Memahami Al-Quran Saudara Saudari Seluruh Wahyu itu Kalau Mau disimpulkan Jadi satu Isinya Sudah Tercantum Semua Di dalam Al-Quran Dan Seluruh Isi Al-Quran itu Sudah Diringkas Di dalam Surat-surat Pendek Di dalam Al-Quran Dan seluruh Surat-surat Pendek itu Sudah Dirangkum Intisarinya Di dalam Surah Al-Fatihah Dan Intisari Surah Al-Fatihah Itu adalah Pada Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Kira-kira Dahsyat Enggak ini Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Dahsyat Sekali Nah Pertanyaannya Apa Isinya Ustaz Kaitannya Dengan Tauhid Pada Hari Ini Saya ingin Menyampaikan Materi Ini Berdasarkan Tafsir Tetapi Dengan Pendekatan Terdampur InsyaAllah Supaya Dapat Semuanya Dan Mungkin Di awal-awal Ini Masih Seger Fikirannya Ya Dalam Tafsir Saya ambil Disini Syekh Tontawi Ya Mengatakan Sebutkan Empat Ayat Sebelum Iyaka Na'bud Iyaka Nasta'in Iyaka Na'bud Iyaka Nasta'in Ini kan Ayat Kelima Sebutkan Ayat Keempat Cepat Maliki Yaumid Dinn Gitu Sebutkan Ayat Ketiganya Sebutkan Ayat Keduanya Alhamdulillah Rabbil Alamin Sebutkan Ayat Kesatunya Bismillah Irrahman Irrahim Kalau Ada Yang Mengatakan Nama Lain Dari Surat Al-Fatihah Adalah Tujuh Ayat Yang Berulang Ulang Karena Basmalah Masuk Dalam Surat Ini Kenapa Disebut As-Saba'al-Mathani Tujuh Ayat Yang Berulang Ulang Karena Tujuh Kali Allah Diulang Ulang Dipuji Di Ayat Ini Di Surat Al-Fatihah Surat Alhamdulillah Ada Juga Mengatakan Kenapa Disebutkan Surat Al-Fatihah Sebagai Sab'al-Mathani Tujuh Ayat Yang Berulang Ulang Karena Berulang Ulang Dibaca Minimal Berapa Kali Setiap Hari Tujuh Belas Nah Jamar Semakin Banyak Dibaca Semakin Mantap Dan Memang Quran Ini Ajaib Coba Siapa Yang Kira-kira Kira-kira Ini Kalau Ada Gak Akan Pernah Bosen Setujuh Belas Kali Sehari Nyanyi Lagu Yang Paling Dia Sukai Kira-kira Lagu Yang Paling Kamu Suka Saya Tahu Satu Satu Aku Sayang Ibu Bercanda Kalau Kamu Punya Lagu Yang Paling Kamu Suka Sedara-sedara Semua Dinyanyiin 17 Kali Satu Hari Kira-kira Bosen Gak Dibaca Satu Minggu Rasanya Bosan Sekali Atau Tidak Kalau Dibaca Satu Tahun Memuntah Tidak Disini Umurnya Kira-kira Rata-rata Berapa Ambil Pertengahnya Misalnya 20 Tahun Selama Lebih Kurang 10 Tahun Kita Nyanyi Lagu Itu 17 Kali Satu Hari Selama 20 Tahun Kira-kira Kita Jadi Manusia Model Apa Gak Jelas Kali Status Kita Ya Kalau itu Terus Yang Diulang Ulang Tetapi Anehnya Bosan Gak Membaca Surah Al-Fatih 17 Kali Satu Hari Bosan Gak Membaca Surah Al-Fatih Kadang-kadang Sampai 50 Kali Sehari 50 Gimana Ustaz Maksudnya Ya Solat Wajibnya Kan 17 Kali Solat Teruat Wajibnya Kan Ambil Yang Paket 12 Kali Udah Berapa 12 Tambah 17 29 Ditambah Tahajud 11 Kali Sama Witir Berapa 40 Ditambah Lagi Tahiyatul Masjid 5 Kali Kali Masjid 2 Kali 5 Udah Berapa 50 Ditambah Apalagi Solat 2 Misalnya 4 Rakat Berapa Saya Mau Nanya Disini Ngomong Setiap Hari Ambil Paket Yang Berapa Paket Hemat Ya Pahe Nomanya Coba Ambil Setiap Hari Bikin Target Mulai Hari Ini Saya Ambil Paket Berapa Coba Rencanakan Minimal Saya Mau Konsisten Ambil Paket Wajib 17 Kali Ditambah Rawatib Yang 12 Kali Berapa Berapa 29 Cukup Sampai Disitu Atau Mau Tambah Tambah Paket Apa Lagi Kira Kira Paket Dua Kan Kalau Tahajud Ketiduran Misalnya Salat Dua Ketiduran Enggak Kelewatan Baik Mau Nambah Lagi Paket Paket Berapa Kira Kira Kalau 29 Tambah 4 Sama Dengan 33 Mau Tambah Paket Apa Lagi Ini Kalau Orang Orang Anggota Pengajian DT Pasti Mau Tambah Lagi Paket Ya Minimal Ambil Paket Berapa Ya Mau Ambil Paket 29 Angkat Tangan Minimalis Ini Bahkan Ada Yang Ambil Paket 70 Bahkan Ada Yang Ambil Paket 100 Itu Tergantung Kepada Ketakuan Masing Masing Sekarang Kita Lihat Tafsirnya Menurut Atat Tawi Karena Surah Al-Fatihah 7 Ayat Dan Basmalah Termasuk Satu Ayat Di Dalamnya Karenanya Ada Yang Membacanya Jahar Ada Yang Membacanya Sir Dua-duanya Benar Atau Tidak Terus Kalau Ada Orang Yang Bacanya Sir Gitu Sah Atau Tidak Sah Jangan Berbeda Maksud Saya Jangan Terlalu Dibesar Besarkan Khilaf Fiyah Itu Jadi Rumusnya Begini Anda Termasuk Yang Tahiat Waktu Asyhadu Allah Ilaha Ilallah Menggerakkan Jari Atau Sejak Awal Membaca Tahiat Langsung Digerakkan Jarinya Mazhab Yang Mana Dua-duanya Ada Dalilnya Setelah Digerakkan Pertama Kali Sahabat Sahabat Semua Memilih Yang Mana Sekali Gerak Atau Ulang Ulang Gerak Sama Saja Ada Dalilnya Ya Yang Gak Asah Itu Yang Ngeliatin Jari Temennya Yang Salah Itu Yang Kesel Ngeliat Jari Temennya Gerak Gerak Ada Teori Bagaimana Bersatu Di dalam Perbedaan Begini Rumusnya Kalau Masing-masing Pakai Dalil Maka Udah Gak Usah Berbeda Karena Semua Beribadah Berdasarkan Dalil Sudah Gak Apa-apa Kalau Masing-masing Gak Ada Dalil Juga Gak Usah Berantem Kalau Sama-sama Gak Punya Dalil Berarti Dia Mungkin Benar Saya Mungkin Salah Saya Mungkin Benar Dia Mungkin Kedua-duanya Sama gak Statusnya Sama-sama Gak Jelasnya Jadi Gak Usah Ribut Jelas Sama-sama Sekarang Gak Sama-sama Yang Satu Ada Dalilnya Yang Satu Gak Pake Dalil Siapa Yang Kalah Yang Gak Pake Dalil Jadi Siapa Ikut Siapa Yang Gak Punya Dalil Ikut Yang Punya Dalil Jangan Gak Mau Pokoknya Gak Bisa Kayak Begitu Jelas Etika Berbeda Jelas Sekarang Etika Berbeda Lagi Supaya Kita Tidak Gak Gak Gampang Gampang Dipecah Belah Dan Tetap Bersatu Sama-sama Ada Dalilnya Tapi Yang Satu Sahih Yang Satu Do'if Yang Mana Yang Semengalah Yang Do'if Apalagi Maudu Maudu Itu Yang Artinya Ngarang Bebas Itu Baik Ini Sekedar Menyampaikan Ilmu Supaya Waktu Berbeda Pendapat Kelihatan Pinter Tiga Ayat Sebelum Iyakana Abud Waiyakana Stein Setelah Basmalah Sebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Gitu Ya Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaum Iddin Dahsyatin Tiga Ayat Sebelum Iyakana Abud Waiyakana Stein Menjelaskan Asma Allah Sifat Allah Apa Itu Ar-Rahman Ar-Rahim Dalam Basmalah Kita Lepas Dulu Langsung Alhamdulillahi Rabb Disitu Allah Sebagai Rabbun Yang Kedua Ar-Rahman Ar-Rahim Sifat Rahmah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ketiga Maliki Yaum Iddin Allah Akbar Jadi Sebelum Kita Berikrar Mendeklarasikan Diri Mengatakan Iyakana Abud Hanya Kepada Engkau Saja Kami Menghambai Allah Wa Iyakana Stein Dan Hanya Kepada Engkau Saja Ya Allah Kami Memohon Pertolongan Kita Kita Harus Memahami Memahami Meyakini Dulu Yang Tiga Di Atas Itu Allah Sebagai Rabbun Allah Sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim Dan Allah Sebagai Al-Malik Ikuti Saya A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rahim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Walillahi Mulk Sama Wati Wal Ar-Rahim Walillahi Mulk Sama Ar-Rahim Kul Allahum Malik Al-Mulk Kul Allahum Malik Tukti Al-Mulk Man Tashah Kul Allahum Malik Al-Mulk Maman Tashah 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 Dengarkan Dan milik Allah semua kekuasaan Dan milik Allah semua otoritas Dan milik Allah pula semua kerajaan Di seluruh lapisan langit Dan di seluruh bumi Allah Ini konsep Orang-orang Yang sebelum iya kena abudu Meyakini betul Bahwa siapakah yang maha berkuasa Siapakah yang maha merajai Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum iya kena abudu Bahkan kita harus berikrar Bahkan kalau perlu ditambah lagi Kerarnya Katakanlah Deklarasikanlah dengan penuh Keyakinan di dalam hatimu Apa itu yang harus kita deklarasikan Allahumma Kami yakin Kepadamu ya Allah Kau pasti Kabulkan permintaan kami Apa itu Kepada siapa kita meminta Malik al-Mulk Siapa itu Malik al-Mulk Di dunia ini Dialah yang menguasai semua penguasa Berikut semua kekuasaannya Dialah yang merajai semua raja Berikut semua kerajaannya Semua penguasa di dunia ini Kecil di hadapannya Dan semua raja di dunia ini Sangat kerdil di hadapannya Dan tidak ada yang dimiliki oleh penguasa di dunia ini Tidak ada pula yang dimiliki oleh raja di muka bumi ini Selain semuanya milik siapa Allah Itu di dunia Orang itu Kalau sudah faham siapa Allah Bahwa dibalik semua kekuasaan dan kerajaannya Dia maharahman rahim Yang rahman dan rahim ini adalah Rabbul alamin Tuhan yang mengendalikan semesta alam Allah Kalau itu yang sudah ada di dalam jiwa orang ini Penuh sesak dadanya dengan Allah Rabbul alamin Allah itu ar-Rahman Ar-Rahim Baru kemudian meyakini Allah Maliki yaumid din Ia menguasai hari pembalasan Pada hari itu Yaumala tamliku nafsun Linassin syai'ah Terus lanjutannya Wal amru yaum ha'idin Lillah Apa itu maliki yaumid din Semua keputusan Semua yang harus terjadi pada hari itu Tidak ada sedikitpun yang lepas Dari keputusan Allah SWT Dia boleh menguasai pada hari itu Penguasa-penguasa yang untouchable Di muka bumi ini Penguasa-penguasa yang jahat di muka bumi ini Penguasa-penguasa yang ketika akan dihukum mati Tiba-tiba sudah mati duluan Jadi kalau sudah mati duluan Sempat disiksa gak di dunia ini Allah yang maha mengendalikan semuanya Untuk penguasa-penguasa jahat Dengan semua senjatanya Dengan semua hartanya Dan kekuasaannya Allah sudah siapkan satu malaikat khusus Ini peristiwa nanti di akhirat sana Panggil semua tentaramu Panggil semua menterimu Tugaskan mereka untuk melawan aku pada hari ini Sanggup gak kira-kira? Sanggup gak? Tidak akan sanggup pada hari itu Dan kepada penguasa seperti itu Aku cuma tinggal panggil satu malaikat Malaikat siapa namanya? Zabaniyah Orang Betawi Punya istilah begini Gue Jabanin Pernah dengar istilah kayak gitu? Tau gak dari mana kata-kata gue Jabanin? Dari Jabanin Sebetulnya betul adalah Az-Zabaniyah Tapi biasalah Kalau orang Sunda Susah bilang F Kalau orang Betawi susah bilang Ijajul Jilatil Arutu Tapi dalam baca Al-Quran Harus tinggalkan dialek Sukunya Iya Lu bayar Lu ngancam Gue Jabanin Pokoknya Lu datang Gue Oh maksudnya ini Masih malaikat Zabaniyah Kali gitu Iya Allah sebagai Al-Malik Sudah menyiapkan Buat para penjahat-penjahat Di muka bumi ini Nah Sedara-sedara Setelah ini kita fahami Baru masuk kepada Mantap jadinya Setelah kita merasakan Dan meyakini Allah Sebagai Rabbun Pencipta Pengatur Pemelihara Pemberi rezeki Kepada kita semua Setelah kita memahami Allah itu Rahmanun Rahimun Masya Allah Kalau kita sudah sampai ke situ Baru kemudian kita meyakini Dan merasakan Maliki Yaumid Din Baru masuk kepada Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Mantap hati ini Apa artinya Iyaka Na'bud Disini ada Domirun Munfasil Iyaka Bukan Na'bud Iyaka Khusus Hanya Gitu artinya Kepada Yang mulia Engkau Saja Iyaka Na'budu Kami Menyembah Beribadah Didahulukan Al-Ma'bud Disini Bukan Ibadahnya Allahnya dulu Iyaka Hanya kepada Engkau Saja Kami Menyembah Dan Hanya kepada Engkau Saja Kami Memohon Pertolongan Wa Iyaka Nasta'in Kenapa Ustadz Kok Didahulukan Iyaka Na'bud Nya Baru Iyaka Nasta'in Nya Sebelum Sebelum Itu Semua Orang Yang Paling Berbahagia Diantara Kita Ini Semua Insya Allah Gak Ada Yang Galau Kalau Yakin Pada Ini Ini Betul Betul Yang Menjadi Inti Kemanusiaan Kita Ini Kalau Kalian Gak Punya Ini Itu Mencela Mencela Hidupnya Pelintat Pelintut Keputusannya Kelemar Kelemar Jalan Hidupnya Oportunis Pindah Sana Pindah Situ Pagi Beriman Sore Kafir Lagi Malam Beriman Paginya Kafir Lagi ACDC Siang Jadi Laki-laki Malam Jadi Banci Siap Jadi Laki-laki Sepenuhnya Jangan Laki-laki KW Laki-laki KW Yang Gimana Tersat Walaupun Solat Tapi Tak Jamaah Laki Soleha Namanya Begitu Begitu juga Yang Perempuan Ini Betul-betul Obat Anti Galau Yang Senantiasa Membuat Kita Di Bawah Perlindungan Allah Subhanahu Yang Selalu Dibawa Curahan Perhatian Dan Kasih Sayang Dari Allah Subhanahu Ta'ala Perempuan 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 Salihah Yang Hadir Pada Hari Ini Dan Yang Mengikuti Video Streaming Ini Saya Doakan Mudah-mudahan Dan Semua Yang Hadir Disini Dihujamkan Oleh Allah Kekuatan Untuk Meyakini Hanya Kepada Engkau Saja Ya Allah Kami Menghamba Dan Hanya Kepada Kau Saja Ya Allah Kami Memohon Pertolongan Allahumma Amin Ikuti Saya Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nesta'in Sekarang Angkat Satu Jarinya Mohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Tunggal Yang Satu Itu Ya Allah Aku Akan Membaca Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nesta'in Tolong Aku Ya Allah Hujamkanlah Kata-kata Itu Di dalam Hatiku Sampai Aku Mati Bersamanya Katakan Di dalam Hati Ya Allah Tolong Aku Tolong Aku Hambamu Yang Hina Ini Rasukkanlah Hujamkanlah Kalimat Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nesta'in Di dalam Hatiku Agar Ini Menjadi Pedoman Hidupku Menjadi Dasar Aku Menjalani Segala Hal Dalam Hidupku Sampai Aku Mati Karenanya Sama-sama Kita Baca Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nesta'in Hanya Kepada Engkau Saja Ya Allah Kami Menghambah Dan Hanya Kepada Engkau Saja Ya Allah Kami Memohon Pertolongan Turunkan Lagi Allahumma Amin Saudara-saudara Didah Didahulukan Iyaka Kena Abudu Kalau Ingin Mendapatkan Istianah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Ingin Pertolongan Dari Allah Beribadah Dulu Yang Benar Kepadanya Kalau Ingin Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Perbaiki Dulu Penghambaan Kepadanya Kalau Ingin Mendapatkan Kehebatan Dari Pertolongan Allah Maka Ikhlaskan Dulu Itu Kira-kira Puncaknya Penghambaan Kita Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertolongan 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 Terima kasih.